Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertemuan sebelumnya tentang gas ideal ya kemarin ada diberikan beberapa latihan ya untuk mengingat kembali materi yang dulu pernah didapatkan. Dan bagi yang belum mengumpulkan ya, tadi ada bisa dilihat kembali di Google Classroomnya. Ya, yang belum mengumpulkan tetap wajib mengumpulkan ya, agar nilainya tidak nol. Ya, dan perhatikan juga waktu yang diberikan ya. Oke, hari ini kita lanjutkan ya ke gas nyata ya. Oke, sebelumnya, sebelum lanjut ke gas nyata, nah saya minta tolong, siapa ya? Riat ya, Riat. Mana Riat? Bisa dites suaranya, Riat? Iya, Pak. Iya. Oke. Kemarin terkait dengan gas nyata ya. Bisa nggak diceritakan tentang gas nyata sebelum kita lanjut ke gas ideal hari ini, Riat? Diceritakan tentang gas ideal ya. Yang pekan lalu sudah dibahas dan ada juga latihannya. Bisa diceritakan sedikit sebelum nanti kita lanjutkan ke gas nyata pada hari ini. Sedikit tentang gas nyata, Pak. Gas ideal, gas ideal. Ya, gas ideal. Ya, gas ideal. Gas ideal itu seperti kebalikan dari si gas nyata. Yang misalnya kayak, si gas ideal itu volume molekulnya bisa diabaikan. Lalu si gas ideal ini interaksinya tuh tidak ada interaksi antar molekul gasnya. Lalu gas ideal ini selalu dalam fase gas gitu, Pak. Nah, dan dia tuh nggak ada terjadi penimpangan. Yang artinya tuh sebanding gitu, Pak. P dan T-nya. Ya, jadinya gas ideal itu kebalikan dari si gas nyata. Oke, kalau persamaan yang diingat untuk gas ideal apa persamaannya? Hukum Boile, Pak. Boile. Ya, kan ada beberapa hukum-hukum ya, yang ditemukan dari tahun ke tahun ya. Ada Boile, ada Charles, ada G. Lusak, ada Gabungan ya. Ada juga Avogadro. Nah, yang terakhir itu kan menjadi persamaan gas ideal ya. Persamaan gas ideal bagaimana persamaannya? Bagaimana persamaannya dari gas ideal? PV sama dengan N kali R kali T. Oke, bisa dijelaskan nggak masing-masing komponennya itu? Apa P itu, apa V, dan juga satuannya ya? Silahkan dijelaskan. Untuk P itu nggak salah kan? P, apa P? Pressure, apa tuh? Itu tekanan, Pak. Tekanan gas. Untuk V itu volume. Untuk tekanan gas itu, dia tuh pakai satuan N atau M2. Terus P itu satuannya mili atau liter. Mili atau liter lah. Terus sama dengan N. N itu ketetapan. 0,08 831, Pak. Terus, eh, R ke T itu. Eh, bukan. N mol, Pak. N mol. Mol. N mol. R tetap. R yang tetapan, Pak. R itu tetapan 0,0831, Pak. Untuk T itu suhu, Pak. Suhunya itu dipakai dalam Kelvin, nggak salah, Pak? Jangan lupa juga ya untuk mengoreksi jawaban yang kemarin ya. Jawaban yang kemarin. Kemudian, ada di gambar kemarin yang belum muncul. Nah, ya ini ya. Nomor 1 kalau nggak salah ya. Nggak muncul jawabannya ya. Nah, kalau ini yang benar adalah yang Charles ya. Kemarin belum muncul jawabannya di file yang saya share ya. Charles ya. Nah, terkait dengan satuan. Di sini ada pertanyaan juga di soal sebelumnya itu. Yang seperti ini ya. Nah, ini dari pertanyaan ini itu penting terkait dengan satuan untuk diperhatikan ya. Di sini ditanya tekanan. Kemudian ada masa di situ. 3 gram nitrogen ya. Ada volume. 5 liter dalam satuan liter. Ada suhu dalam satuan Celsius. Kemudian diketahui BM-nya. 28 dari nitrogen itu. Dan dia dianggap gas sempurna. Berarti dia dianggap gas ideal. Nah, kemudian nyatakan satuannya dalam atmosfer dan pascal. Nah, ini yang harus diperhatikan. Perhatikan ya. Berarti di sini tekanan itu bisa di dalam atmosfer, bisa di dalam pascal. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, rumusnya sama ya yang digunakan. Ada PV sama dengan NRT ya. Maka kalau kita lihat di situ. Tadi di sini ada masa yang diketahui dalam soal itu adalah 3 gram ya. Nah, kemudian suhu tadi diketahuinya dalam Celsius ya. Maka kita konversi menjadi Kelvin. Nah, seperti itu harus diingat. Sehingga menjadi 17 tambah 273 ya. Menjadi 290 Kelvin. Voluma tadi di soal diketahui dalam liter. Kemudian ada... Apa di sini? Nah, ada BM ya. Atau MR di sini. Masa molekul relatif di sini ya. Jadi, 28 gram per mol. Atau sama dengan 28 kilogram per kilomol. Nah, di sini. MR ya. Atau BM di sini. Yang ditanya adalah P dalam ATM. Dan ditanya P dalam pascal. Nah, di sini adalah dua satuan yang berbeda. Maka kita jawab yang pertama ini dalam satuan ATM dulu. Nah, yang membedakan nanti adalah beberapa satuan yang digunakan. Nah, kalau di sini kalau kita lihat jawaban dalam ATM dan dalam pascal. Kita masukkanlah rumusnya yang awalnya PV sama dengan N RT. N itu mol. Mol itu sama dengan masa per MR. Atau masa per bobot molekul ya. Dikali R kali T. Maka di sini bisa dihitung P-nya berapa. Itu dengan membalik rumusnya saja ya. Berarti P itu sama dengan M per MR ya. Atau tadi yang disebut dengan mol. Dikali R kali T per volume. Kan gitu. Itu hanya matematis biasa ya. Sehingga kita bisa hitung P. Nah, kandingan antara jawaban yang di atas dengan yang di bawah ini. Yang di atas kita ingin ketahui di dalam ATM. Yang di bawah kita ingin ketahui dalam pascal. Paskal itu sama juga satuannya dengan Newton per meter persegi ya. Nah, pascal itu sama dengan Newton per meter persegi. Kalau dalam satuan ATM yang di atas ini. Maka yang kita perhatikan di sini yang berbeda adalah R ya. Satuan itu dalam 0,081 lebih ya. Atau 0,082 ya. Nah, itu satuannya adalah dalam liter ATM per mol Kelvin. 0,082 itu dalam liter ATM per mol Kelvin. Tapi sat-R bisa juga dalam satuan yang lain. Yaitu satuan Joule per mol Kelvin. Jadi bukan liter ATM tapi Joule. Maka kalau dalam Joule. Itu dia 8,31. Nah, sampai salah memasukkan angka R ya. Nah, kemudian volume juga harus diperhatikan. Volume, kalau ingin mengetahui dia dalam ATM. Maka volumenya itu dalam liter. Ya, karena tadi R yang digunakan adalah 0,082 liter ATM. Berarti volume yang digunakan dalam liter. Agar matching ya. Tapi kalau yang pascal. Tekanannya dalam pascal. Maka volumenya jangan digunakan dalam liter. Jadi meter pangkat 3. Nah, maka kalau dia dikonversi. Karena pascal itu sama dengan newton per meter persegi. Ini 5 liter. Kalau ingin dijadikan meter pangkat 3. Satuan volume ya. Maka dikali dengan 10 pangkat min 3 ya. Atau dia dibagi 1000 ya. Nah, itu konversi-konversi untuk ATM. Sementara dalam pascal 51, sekian pascal. Atau bisa juga sebenarnya dengan faktor. Jadi kalau kalian sudah bisa menghitung dalam ATM. Untuk menghitung dalam pascal. Tidak perlu menghitung satu per satu seperti di atas. Ya, bisa juga seperti di atas ini. Tapi perhatikan R yang dimasukkan. Satuannya R itu dalam Joule per mol ya. Dan juga volume dalam meter per apa namanya, kubik. Nah, bisa juga langsung dikali. ATM yang didapatkan, 0,51 ATM dikali 101.325 pascal ya. Maka langsung dikalikan bisa. 0,51 ATM dikali 101.000. Ada yang mengalikan 10 pangkat 5. Nah, kayak gitu. Sama juga. Dikali 10 pangkat 5. Kurang lebihnya seperti itu kan. Jadi bisa juga langsung dikonversikan. Jadi konversi ATM ke pascal dengan dikali 10 pangkat 5. Atau detilnya 101.325. Nah, itu untuk mengingatkan kembali ya. Menggunakan rumus tersebut. Perhatikan. Terima kasih. 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 listrik ya, putus oke tadi yang saya sampaikan itu yang perlu diperhatikan dari segi apa namanya satuan ya, konversi satuan oke ya, sebenarnya saya mau share screen tadi materi ini tapi sambil menunggu ya, saya akan fotokan dulu ya beberapa latihan soal dulu nanti baru saya balik ke materi awal ya oke, silahkan bisa dilihat di whatsapp nanti ya, dan jawabannya silahkan ditulis di powerpoint, oke ya saya akan fotokan sekitar 7 atau 8 soal ya itu sebagai quiz pada hari ini nanti bisa dikumpulkan di google classroom nanti kalau saya bisa koneksi lagi, saya akan share screen materinya jadi kita balik dulu ke post test dulu yang bisa dipahami ya bisa pak selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 mengikuti hukum gas ideal kalau pada tekanan yang rendah. Kalau tekanannya tinggi, maka akan semakin jauh menyimpang dari kondisi gas ideal. Nah, gas ideal sebenarnya tidak ada di sini. Tapi sifat-sifatnya bisa didekati oleh gas nyata, khususnya yang monoatomik, sifatnya inert. Nah, ini contohnya gas mulia, seperti HE, AR. Nah, ini pada tekanan yang rendah, pada suhu yang tinggi, ini bisa mendekati kondisi ideal. Walaupun tadi sebenarnya gas ideal tidak ada. Tapi mendekati bisa, pada tekanan yang rendah dan suhu yang tinggi. Nah, kalau suatu gas itu dianggap ideal, maka pada molekul-molekulnya itu tidak terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik. Nah, kalau dianggap ideal, molekul-molekulnya tidak terjadi interaksi. Maka interaksi bisa diabaikan. Gaya tarik-menarik itu juga dianggap tidak terjadi. Sehingga tidak memerlukan ruang. Itu gas ideal. Tapi faktanya kan tidak demikian. Nah, gas nyata itu gas yang tidak bisa mengabaikan gaya baik tarik-menarik. Dan volume molekulnya, sehingga persamaan gas ideal itu perlu dikoreksi. Nah, ini menurut Van der Waals. Sehingga nanti persamaannya disebut dengan persamaan Van der Waals. Karena Van der Waals di sini yang mengoreksi persamaan gas ideal itu menjadi persamaan gas nyata. Maka disebut dengan gas Van der Waals. Ada yang harus dikoreksi. Nah, ada apa yang dikoreksi di rumus gas ideal? Kita tahu tadi persamaan rumus gas ideal itu PV, tekanan volume, sama dengan mol, R, tetapan, dan T, temperatur. Nah, di sini yang dikoreksi adalah volume dan P, tekanan. Jadi volumenya itu perlu dikoreksi, tekanan juga perlu dikoreksi. Nah, untuk volume dikoreksi karena partikel-partikel gas nyata itu punya volume. Ya, kenyataannya volumenya lebih besar dari kondisi ideal. Nah, lebih besar dari kondisi ideal ya. Nah, sehingga pada persamaan gas ideal itu dimodifikasi dengan mengurangi suku V itu. Maka nanti ada rumusnya di min, dikurangi pada suku V ya, volumenya nanti dikurangi. Karena kenyataannya volume itu lebih besar dari kondisi gas ideal. Nah, kalau tekanan juga dikoreksi. Karena ada gaya tarik-menarik ternyata. Tidak bisa diabaikan juga gaya tarik-menarik. Nah, antar partikel gas nyata tersebut. Sementara kalau pada gas ideal itu kan semuanya diabaikan interaksi. Nah, sehingga partikel-partikel itu menembuk dinding. Ya, membantumnya lebih kecil. Dan tekan yang ditimbulkan oleh gas nyata itu ternyata lebih kecil daripada gas ideal. Nah, sehingga pada persamaan gas ideal itu dimodifikasi dengan menambahkan koreksi pada P. Jadi, nanti rumus P itu ditambahkan. Ya, karena ternyata kenyataannya itu lebih kecil gas nyata dibandingkan gas ideal. Sehingga nanti di rumus gas ideal itu ditambahlah modifikasi itu untuk mengoreksi pada suku P. Itu tekanan. Nanti kita akan lihat rumusnya ya. Jadi, P dengan V itu dikoreksi. Nah, parameter ada juga nanti dalam rumus Van der Waals itu ada B, ada A ya. Nah, kalau parameter B dari persamaan Van der Waals itu berkaitan dengan ukuran melekul. Jadi, parameter ini berkaitan dengan gaya tolak-menolak terhadap gas itu, dari gas ya. Kalau parameter A, itu gaya tarik-menarik antar melekul. Nah, jadi semakin kecil nilai A dan B itu menunjukkan bahwa perilaku gas itu tentunya semakin mendekati perilaku gas ideal. Kalau 0, ya berarti sama dengan gas ideal. Jadi, yang menentukan nanti juga adalah nilai A dan nilai B. Semakin besar, berarti semakin jauh dari kondisi ideal. Semakin kecil, semakin mendekati ideal. Dan nilai A dan B tidak perlu dihafalkan ya, karena sudah ada dibuat tabel oleh para ilmuwan ya, yang menemukan faktor-faktor A dan B ini. Nah, ini adalah faktanya tadi. Dari hukum ideal, tidak mendeskripsikan sifat-sifat gas nyata secara tepat juga ya. Karena setelah diuji di laboratorium, setelah diuji, kalau kita punya satu gas, satu mol gas ya, berada pada ruangan yang bertekanan yang standar lah, STP ya. Standar ada temperatur pressure, jadi pada kondisi STP. Nah, itu tekanannya 1 atm. Suhunya 0 derajat silisius. Ya, ini dikondisikan tekanannya, dikondisikan suhunya. Maka, menurut persamaan gas ideal, gas yang 1 mol tadi itu volumenya 22,4 liter. Kenyataannya, ya, pada pengukuran yang sesungguhnya, volume 1 mol gas tersebut pada 1 atm dan 0 derajat celcius kondisi yang sama, ternyata lebih besar dari 22,4 liter. Nah, sehingga volume gas nyata itu lebih besar dari volume gas ideal. Sehingga tadi di dalam rumus dikurangi faktor V-nya. Nah, di lain pihak, kita punya 1 mol gas, suhunya sama, 0 derajat celcius. Kita tempatkan pada kondisi volume STP ya, 22,4 liter. Nah, itu rumus perhitungannya, kondisi STP ada di pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana kondisi STP, apa itu STP, bagaimana menghitung R, bagaimana menghitung V, menghitung P, ya, ada di pertemuan sebelumnya, bisa dilihat lagi. Nah, setelah dilihat, ternyata tekanannya itu kurang dari 1 atm. Nah, sehingga pada kondisi gas nyata, ya, rumus gas ideal itu ditambahkan. Nanti fasuku P-nya ditambahkan. Ditambah, gitu ya. Karena di sini ternyata tekanannya justru kurang dari gas ideal, dari 1 atm. Nah, karena tadi gas ideal itu asumsinya adalah partikelnya sangat kecil. Nah, ini juga yang membedakan dengan gas nyata, kan. Gas ideal itu partikelnya dianggap sangat kecil, sehingga hampir dianggap tidak ada, gitu. Dan interaksinya juga, apa namanya, dianggap tidak berinteraksi, gitu ya. Nah, kemudian pada tekanan yang rendah, tentunya gas nyata itu relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata garis edar bebasnya, gitu ya. Jadi, dari kenyataan itu, nampak bahwa pengukuran gas yang sesungguhnya, gas nyata itu, hasil pengukurannya ada yang menyimpang dari persamaan gas ideal, ya. Ada yang menyimpang seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Menyimpang, khususnya tadi pada tekanan yang tinggi dan suhu yang rendah. Nah, karena apa? Ya, selain gas nyata itu beda dengan gas ideal, itu terdapat interaksi. Pada gas ideal tadi interaksi diabaikan, ternyata gas nyata interaksi tidak dapat diabaikan. Karena ada interaksi antar melekul itu. Sehingga ada tolak-menolak, ya. Tentunya akan mempengaruhi, akan bertumbukan, khususnya pada tekanan yang sangat tinggi, ya. Nah, oleh karena itu, pada tekanan yang tinggi, suhu yang rendah, terjadi penyimpangan gas ideal. Nah, gaya menarik, tarik-menarik juga akan mempengaruhi, ya. Nah, pada tekanan yang rendah, ya itu tadi, sebagaimana yang disampaikan, mendekati gas ideal. Tapi pada tekanan yang tinggi, ternyata menyimpang. Nah, volume juga demikian, tidak dapat diabaikan. Kalau di dalam gas ideal, volume itu bisa di, apa namanya, diabaikan, ya. Tapi gas nyata kan tidak. Gas, walaupun tadi, apa namanya, pasti dia memiliki volume. Volume, tidak mungkin tidak memiliki volume. Jadi, tidak bisa diabaikan. Sehingga ada gaya tarik-menarik antar melekul gas. Sementara kalau di gas ideal, gaya tarik-menariknya itu dianggap tidak ada, ya. Nah, karena saking jauhnya jarak antar partikel, saking kecilnya, gitu. Tapi gas nyata tidak bisa diabaikan. Pasti ada gaya tarik-menarik, gitu. Antar partikel dalam gas. Apalagi kalau tekanannya diperbesar, ya, atau volumenya diperkecil. Nah, kalau tekanan diperbesar, tentunya ada gaya, ya. Kalau volume diperkecil, ya, semakin rapatlah partikelnya, tentu ada gaya tarik-menarik. Kalau gas ideal kan semuanya dianggap tidak ada, ya. Nah, adanya interaksi atau gaya tarik-menarik itu, ya. Nah, antar melekul gas nyata yang sangat kuat inilah yang menyebabkan gerakan melekul itu tidak lurus, ya. Tekanan ke dinding menjadi kecil, lebih kecil daripada gas ideal, ya. Nah, itulah sifat-sifat gas nyata. Nah, kalau dilihat antara gas ideal dan gas nyata, Nah, kalau gas nyata, akurat memprediksi keadaan gas pada tekanan yang rendah dan pada temperatur yang tinggi, ya. Karena kalau tadi gas ideal itu, dia kalau tekanannya tinggi, akan menyimpang tadi. Tapi kalau tekanan yang rendah, temperatur yang tinggi, dia bisa memprediksi secara akurat, ya. Memprediksi keadaan gas. Kalau gas ideal, volume dapat diabaikan, tapi gas nyata tadi tidak bisa diabaikan. Gas ideal, gaya tarik-menarik antar melekul diabaikan, gas nyata tadi tidak bisa diabaikan, ya. Nah, ada pengaruhi. Itu kurang lebih perbedaannya, ya. Nah, kemudian tadi gas nyata juga memiliki penyimpangan dari hukum-hukum gas ideal karena interaksi molekul gas tidak bisa diabaikan, ya. Ada gaya menolak antar melekul, itu membantu pemuayan dan gaya tarik-menarik itu membantu pemampatan, ya. Jadi kalau tolak-menolak berarti memuai, volume mungkin meluas, kalau galetai menarik, itu memampat kompresi, ya, semakin menyempit, seperti itu. Nah, ternyata tidak bisa diabaikan kalau pada gas nyata, ya. Nah, kalau gas ideal itu dapat didinginkan, ya, sampai suhu nol-multlak, ya, nol-kelvin, lah, seperti itu, tanpa terkondensasi jadi cairan. Nah, kalau molekul gas nyata umumnya kan bila ditekan dan didinginkan, nah, itu kan akan mencair. Tapi kalau gas ideal, dia tidak. Nah, akibatnya daya tarik-menarik antar molekul menjadi semakin besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gas itu bersifat tidak ideal pada tekanan yang tinggi dan suhu yang rendah. Nah, itu yang sebagaimana dijelaskan tadi, ya, pada tekanan yang tinggi, suhu yang rendah, maka gas itu semakin jauh dari sifat ideal tadi. Atau semakin jauh dari persamaan ideal. Nah, sifat-sifat gas ideal tadi dapat didekati gas nyata pada tekanan yang rendah, suhu yang tinggi itu jauh di atas suhu kritisnya, ya. Nah, di mana gas itu tidak dapat dicairkan meskipun tekanan dinaikkan. Nah, ini ada penyimpangan-penyimpangan yang diceritakan tadi, ya. Antara gas nyata dan gas ideal. Nah, bagaimana sudah dijelaskan tadi, ya. Terutama tekanannya ada yang menyimpang, ternyata dia kurang dari 1 ATM. Volumenya malah lebih dari 22,4. Nah, sehingga harus ada yang dikonversi, yang dikoreksi dari persamaan gas ideal itu, yang mengkoreksi atau mengkoreksi itu adalah persamaan Van der Waals tadi. Oke, ini adalah secara empiris menyatakan suatu gas ideal atau tidak. Nah, itu bisa bertitik tolak pada persamaan gas ideal PVNRT. Kemudian persamaan PVNRT tadi itu diberi suatu faktor, ya, yang disebut dengan Z, faktor kompresibilitas, ya, jadi pemampatan, ya. Jadi, PVNRT kita tambahkan Z di situ, maka itu menjadi faktor kompresibilitas atau Z. Jadi, kalau kita sesuaikan lagi di sini rumusnya, rumusnya, maka Z sama dengan PVNRT, ya, dibagi NRT. Nah, pertanyaan tadi di dalam soal nanti bisa dijawab, ya. Dikatakan ideal kalau Z-nya sama dengan 1. Kalau tidak ideal, Z-nya tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1 itu bisa lebih dari 1 atau bisa kurang dari 1. Kalau Z-nya kurang dari 1, berarti gas itu dapat dimampatkan atau dikompres. Kalau Z-nya lebih dari 1, berarti kurang kompresibilitasnya. Berarti dia memuai, ya. Nah, kalau nanti dilihat grafik Z, ya, terhadap P dan T yang tetap, jadi tekanan dan temperatur yang tetap, maka untuk gas ideal diperoleh nanti grafiknya lurus. Kalau gas nyata tidak lurus, tergantung dari jenis gas-nya. Nah, kalau dilihat ini. Ini adalah gas ideal. Ya, nah, di sini di atas ada yang di atas kompresibilitasnya, Z-nya ada yang di bawah. Nah, dari grafik itu terlihat gas CO2 itu kan ada di bawah tekanan 600 atm, ya, di situ. Nah, selalu di bawah grafik gas ideal. Jadi, Z kurang dari 1. Nah, dikatakan berarti CO2 itu lebih kompresibilitas daripada gas ideal. Lebih mudah dikompres, dimampatkan. Sebaliknya di itu, ada H2, ada N2, itu selalu di atas grafik gas ideal. Jadi, Z-nya lebih dari 1. Ini Z-nya itu lebih dari 1. Kalau Z-nya lebih dari 1, berarti dikatakan H2, gas N2, H2 kurang kompresibel dibandingkan gas ideal. Atau dengan kata lainnya, dia lebih mudah memuai, lah, seperti itu, ya. Kurang kompresibel. Nah, jadi besarnya penyimpangan, ya, simpangan dari gas ideal tergantung dari jenis gas. Gas-gas seperti O2, N2, H2, dan HE itu punya suhu kritis yang rendah di antara, sehingga pada tekanan dan suhu biasa itu bersifat ideal, ya. Jadi, ini kan kita ketahui gas-gas ya kanan dan suhu yang biasa, ya, tidak tekanan tinggi, tidak suhu yang rendah, itu sifatnya ideal, mendekati ideal. Nah, pada tekanan sampai 50 atm, itu terjadi penyimpangan 5 persen, nih, gas-gas tersebut. Kalau untuk gas CO2, CL, NH3, suhu kritisnya yang tinggi, ya, antara melekulnya terjadi cukup interaksi, ya, sehingga pada keadaan yang sama, itu agak menyimpang, dia, dari kondisi ideal. Nah, kalau pada tekanan 1 atm, ya, kira-kira menyimpang 2 sampai 3 persen. Nah, jadi tergantung ternyata pada tekanan kritis juga, ya. Nah, jadi ada suhu kritis di situ. Ada suhu kritis. Kalau rendah, ya, tidak terlalu tarik-menarik molekulnya. Tapi kalau suhu kritisnya tinggi, itu terjadi tarik-menarik sehingga berpotensi menyimpang juga semakin besar. Nah, ini faktor kompresi tadi. Ukuran penyimpangan dari keadaan ideal. Jadi, ada rumus, ya, faktor kompresi tadi. Bisa dengan rumus yang ini. Z sama dengan PV per RT, ya. Bisa seperti itu. Nah, ini tadi faktor kompresi tergantung pada tekanan, ya. Kalau Z-nya sama dengan 1, itu tekanannya rendah. Maka tadi kalau kondisi gas ideal, itu dia akurat pada tekanan yang rendah, suhu yang tinggi. Tapi kalau tekanannya tinggi, ya, suhunya rendah, ya, maka akan menyimpang dari kondisi ideal. Nah, ini. Kalau semakin tinggi tekanan, ya, maka Z akan semakin lebih dari 1, ya. Gaya tolak-menolaknya dominan. Kalau tekanannya sedang, maka Z itu kurang dari 1 gaya tarikannya yang dominan. Sehingga gas itu disebut kompresibel. Jadi, dia dapat dimampatkan. Kalau tadi Z-nya lebih dari 1, berarti dia kurang kompresibel. Atau malah dia jadi memuai, seperti itu. Nah, ini ada contoh. Buktikan perhitungan apakah oksigen itu bersifat ideal atau tidak. Nah, maka bisa dihitung dengan menghitung faktor Z-nya. Karena di sini hasil hitungannya, Z-nya itu 0,81, kurang dari 1, atau tidak sama dengan 1, maka dia tidak ideal, kan. Dan dalam hal ini, Z-nya itu kurang dari 1. Bukan lebih dari 1, ya. Karena kurang dari 1, maka dia bersifatnya kompresibel, ya. Gaya tarik-menariknya yang dominan, sehingga dia mudah dimampatkan. Kalau nanti Z-nya didapatkan hasil perhitungan lebih dari 1, nah, itu gaya tolak-menolaknya yang dominan, sehingga dia kurang kompresibel. Nah, ini adalah faktor kompresi, Z-nya yang dilihat, ya. Untuk melihat ideal atau tidak bisa dihitung dari faktor kompresinya, Z-nya. Nah, ini temperatur boiler pada persamaan Van der Waals. Jadi, temperatur yang menghasilkan Z maksimum, ya. Penyimpangan maksimum dari keidealan, ya. Pada kondisi P mendekati 0, ya. Nah. Jadi, ini ada beberapa ketentuan, Z-nya harus maksimum. Nah, jika turunan pertama terhadap P harganya 0, kemudian syarat yang kedua harga P mendekati 0. Jadi, ini adalah temperatur boiler untuk menghasilkan Z, ya. Yang maksimum. Jadi, penyimpangannya maksimum dari kondisi ideal. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, persamaan gas nyata, ada persamaan Van der Waals, ya. Dan juga bisa dilihat ada faktor kompresi, faktor Z tadi, sama dengan satu ideal. Kalau dia kurang dari satu atau lebih dari satu, berarti dia tidak ideal, ya. Oke. Nah, ini adalah sifat-sifat yang menyimpang tadi, terutama pada tekanan yang tinggi dan suhu yang rendah. Nah, sehingga rumus gas ideal itu tidak tepat digunakan pada kondisi gas nyata. Harus dikoreksi. Kalau gas itu memenuhi persamaan ideal, itu kalau dia akan mendekati sifat-sifat ideal, nah, kalau pada tekanan yang rendah dan suhu yang tinggi. Sehingga persamaan ideal bisa digunakan. Tapi kalau tekanannya tinggi dan suhunya rendah, maka akan semakin jauh dari kondisi ideal. Nah, sehingga persamaan gas ideal itu harus dimodifikasi, dikoreksi dengan memasukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara gas nyata dan gas ideal. Sehingga dapat persamaan baru. Ya, sebenarnya persamaan baru tersebut berangkat juga dari persamaan ideal, PV sama dengan NRT. Tapi karena berdasarkan percobaan tadi, ya ada perbedaan antara tekanan dan juga volume, sehingga Van der Waals itu memodifikasi persamaan gas ideal itu dengan menambahkan faktor koreksi, ya, pada volume dan pada tekanan. Nah, volume perlu koreksi. Tadi sebagaimana yang disampaikan, ya. Karena partikel-partikel gas nyata punya volume. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Ya, sehingga volumenya itu gas nyata lebih besar daripada volume gas ideal. Nah, sehingga karena volume gas nyata lebih besar dari kondisi ideal, maka Van der Waals itu mengoreksinya dengan cara volume itu dikurangi, ya. dikurangi suku V-nya. Nah, dengan NB. Nah, dikuranginya sebesar NB. Nah, B itu tadi ada diberikan keterangan, ya. Tolak-menolak tadi. Nah, kalau gas nyata itu dapat dilihat dari gaya tarik-menarik antarmelkul, ya, dan tumbukan, gaya tumbukannya dengan dinding pada tekanan gas itu, nah, akan lebih kecil, ya, tekanannya daripada tekanan ideal. Tadi bagaimana yang percobaan sebelumnya disampaikan, ya, tekanannya itu ternyata kurang dari satu ATM, kondisi gas nyata itu. Nah, karena apa? Pada gas ideal itu kan dianggap tidak terjadi gaya tarik-menarik antarmelkul. Tapi faktanya, gaya tarik-menarik antarmelkul itu bisa terjadi. Nah, sehingga kalau tarik-menarik semakin tinggi, otomatis jarak antar partikel akan semakin rapat, berarti tekanan, ya, tekanan juga akan lebih kecil, gitu. Sehingga dikoreksilah P, itu tekanan dengan menambahkan. Nah, inilah penyimpangan gas nyata dari ideal itu juga karena dua syarat keidealan yang tidak pernah terpenuhi oleh gas nyata. Yang pertama, melekul gas ideal itu dipandang sebagai masa yang tidak bervolum. Padahal gas itu kan pasti punya volume, gitu. Kemudian, tidak memakan tempat gas ideal itu. Padahal tentunya gas nyatanya perlu tempat juga, ya. Menyesuaikan tempat. Nah, dengan demikian, ya, keadaan dalam ruangan itu, kalau dimasukkan gas, seolah-olah partikel gas tidak perlu tempat, kan. Karena apa? Kalau gas dimasukkan ke ruangan tertentu, seolah-olah gas tidak perlu tempat. Padahal namanya partikel gas, pasti dia perlu tempat, padahal dia menyesuaikan tempatnya, ya. Kalau tempatnya sempit, dia masuklah, ya. Kalau tempatnya luas, dia juga akan menyebar, dan sebagainya. Seolah-olah tidak perlu tempat. Padahal kenyataannya tidak ada materi yang tidak perlu tempat. Dikatakan materi itu kan dia punya volume, memiliki masa, memerlukan ruang, ya. Nah, itu sebabnya volume gas nyata itu lebih besar dari gas ideal. Nah, sehingga penyimpangan volume itu disebut B. Nah, di situ hubungan antara volume gas nyata dengan gas ideal itu bisa dinyatakan dengan, seperti ini, ya, ditambah B. B itu tadilah, karena dia lebih besar. Ada faktor koreksi, ya. Nah, dengan V adalah volume gas nyata, dan VID itu adalah volume gas ideal. Nah, ini adalah, volume gas ideal itu adalah volume gas nyata dikurangi B. Atau volume gas nyata itu adalah volume gas ideal ditambah B. Ya, karena tadi volume lebih besar dari gas ideal. Jadi volume gas nyata lebih besar dari gas ideal. Nah, itu yang pertama, faktornya adalah volume. Yang kedua, gas ideal tidak terdapat gas gaya interaksi sama sekali, baik tolak-menolak maupun tarik-menarik. Padahal kenyataannya, molekul-molekul yang berada di dekat dinding, ya, masih bekerja gaya antara, apa, antaraksi, ya. Mengabaikan gaya atraksi A yang besarnya berbanding terbalik, ya. Kuadrat volume, ya. Ini berdasarkan penelitian ilmuwan, lah, ya. A per V kuadrat. Nah, ini yang mengakibatkan mengecilnya tekanan gas nyata dibandingkan gas ideal berdasarkan percobaan itu. Sehingga tekanan gas ideal itu adalah P ditambah A per V kuadrat, ya. Dengan P adalah tekanan gas nyata. PID itu tekanan gas ideal. Nah, ada A dan B di sini. Kalau A tadi itu tekanan, B itu terkait dengan volume, maka A dan B itu nilai yang ditentukan secara eksperimen. Nah, untuk setiap gas beda-beda nilai A dan B-nya. Itu disebut dengan tetapan van der Waals. Semakin kecil tetapan keduanya ini, baik A maupun B, menunjukkan bahwa perilaku gas semakin mendekati perilaku gas ideal. Semakin jauh, makin besar, nilai A dan B berarti semakin menjauhi perilaku gas ideal. Nah, besarnya nilai tetapan ini ada hubungannya juga dengan kemudahan gas tersebut dicairkan. Ya, karena kalau gas ideal itu kan dia tidak mencair. Ternyata kalau gas nyata, malah gas bisa berubah menjadi wujud cair. Nah, jadi van der Waals itu seorang ilmuwan, ahli, fisikawan. Dia juga dapat Nobel di bidang fisika. Nah, dia juga mengkaji persamaan keadaan gas dan cairan. Nah, kemudian van der Waals memberikan faktor konversi terhadap volume dan tekanan. Nah, pada persamaan ideal itu PVNRT. Nah, volume itu perlu koreksi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa gas nyata punya volume yang tidak bisa diabaikan. Nah, pada gas ideal, molekul-molekulnya dianggap tidak punya volume, sehingga tempat merupakan ruang kosong, tidak perlu tempat katanya ya. Nah, ke dalam molekul-molekul gas lain dimasukkan bila gas dimampatkan. Padahal kondisi kenyataannya itu ya, gas tentu punya volume, perlu tempat, perlu ruang ya. Nah, dalam persamaan van der Waals ini dikurangi besar NB, sehingga volume suatu molekul bukanlah V, sebagaimana persamaan di PVNRT itu V ya, tapi volumenya itu dikurangi NB. Karena volume tadi berdasarkan eksperimen, lebih besar volumenya itu dari gas ideal. Sehingga dalam rumus, faktor V itu dikurangi NB. Nah, jadi B itu adalah faktor koreksi dari volume yang diabaikan per mol. Dan N itu adalah mol gas. Jadi itu yang pertama, volumenya dikurangi dengan NB, VNB. Jadi V dikurangi NB itu perubahan rumusnya, koreksinya. Kemudian koreksi yang diperlukan pada tekanan, itu karena ada interaksi antara molekul pada gas nyata ya. Padahal tadi katanya interaksi tidak ada. Tapi faktanya tidak bisa diabaikan. Ada interaksi mengakibatkan gerakan menjadi tidak lurus ya, kecepatan juga menjadi lebih kecil dibandingkan gas ideal. Nah, keadaan itu yang menyebabkan tumbukan molekul gas nyata pada dinding itu lebih jarang terjadi dibandingkan gas ideal. Karena kalau gas ideal itu gerakannya lurus ya. Padahal kenyataannya kan gerakannya tidak lurus, sehingga kecepatan juga menjadi lebih kecil, dan tumbukan ke dinding itu juga menjadi jarang terjadi ya. Sehingga tekanan lebih kecil dari tekanan gas ideal. Nah, karena tekanannya lebih kecil, maka van der Waals memberikan koreksi dengan menambahkan faktor sebesar N kuadrat per V kuadrat tadi pada tekanan yang terukur. Ditambahkannya gitu. Nah, sehingga ini adalah faktor tersebut ketika dimasukkan ke dalam persamaan gas ideal, maka diperolehlah persamaan umum gas van der Waals untuk gas nyata ya. Bisa kita lihat, rumus yang di kiri maupun yang di kanan itu sama saja. Di sini kan kalau sebenarnya rumus asal kan PV sama dengan NRT. Nah, kita ketahui tekanan itu tadi, kondisi gas nyata tekanan itu lebih kecil. Gas nyata dibandingkan gas ideal, sehingga dalam persamaan itu ditambahkan. sebesar N kuadrat A per V kuadrat. Jadi A itu adalah faktor koreksi dari tekanan. Sementara volume, di gas nyata itu lebih besar faktanya dibandingkan gas ideal. Sehingga pada rumus persamaan gas ideal ini dikurangi sejumlah NB. B itu adalah koreksi volume ya. Nah, sama dengan NRT. Maka ketika P-nya ingin diketahui berapa, P sama dengan NRT per V kurang NB dikurangi N pangkat 2A per V pangkat 2. Nah, mau kiri atau mau rumus yang kanan ini sama saja ya. Hanya matematis saja. Nah, AB itu tetapan yang nilainya tergantung dari jenis Z, masing-masing tergantung gasnya apa. NB itu adalah koreksi untuk tolakan melekul ya. NB tolakan. Nah, jadi rumusnya memang agak kompleks di sini kalau dilihat. Tetapi dapat diterapkan untuk berbagai macam gas dengan suhu dan tekanan yang berbeda-beda. Tidak seperti gas ideal. Kalau gas ideal kan hanya tekanan rendah suhu yang tinggi. Nah, gaya tolak-menolak antar melekul menyebabkan volume melekul gas ya. Walaupun kecil, tapi tidak bisa diabaikan gitu. Kalau gas nyata. Kalau gas ideal kan diabaikannya, gaya tolak-menolak antar melekul. Nah, kalau melekul gas tidak lagi bergerak bebas dalam wadah dengan volume V. Tetapi dalam ruangan yang lebih kecil, V min NB. Nah, sehingga PVNRT menjadi PV min NB. Jadi di sini sama dengan NRT. Jadi ada koreksi lah seperti itu. Nah, untuk N kuadrat A per V pangkat 2 itu koreksi untuk gaya tarik-menariknya. Ya, gaya tarik-menariknya. Kalau NB tadi koreksi untuk tolakan melekulnya ya. Sehingga volume jadi besar. Kalau ini N kuadrat A per V pangkat 2 itu adalah koreksi untuk gaya tarik-menariknya. Nah, gaya tarik-menarik antar melekul akan mengurangi gaya tumbukan pada dinding wadah ya. Nah, sementara pada gas ideal itu kan gaya tarik-menarik dianggap tidak ada sehingga tumbukan pada dinding itu tinggi ya. Tekanannya lebih tinggi. Sementara faktanya tidak ya. Terjadi terak menarik sehingga tumbukan pada dinding wadah itu juga berkurang. Sehingga tekanan juga dia berkurang. Nah, jadi sebanding dengan konsentrasi molar melekul gas itu mol per volume ya. Nah, karena P tergantung pada frekuensi tumbukan dengan dinding dan gaya tiap tumbukan, maka tekanan gas nyata itu akan berkurang. Tekanannya itu sebanding dengan N per V kuadrat. Sehingga PVNRT itu menjadi P ditambah AN kuadrat per V kuadrat V sama dengan NRT. Nah, itu nanti digabungkan rumusnya seperti rumus yang tadi sudah kita lihat ya. Ini satu mol gas ideal, PVNRT. Nah, terjadi penyimpangan perilaku ideal sebagaimana yang dicontohkan tadi. Ketika Z-nya itu lebih atau kurang dari satu, maka dia tidak ideal ya. Nah, kalau dia di bawah, gaya tarik-menariknya itu Z-nya itu kurang dari satu, maka gaya tarik-menariknya yang tinggi. Tapi kalau lebih dari satu, justru gaya tolak-menolaknya yang dominan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi di faktor kompresi ya. Atau faktor Z. Nah, ini adalah persamaan Van der Waals. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, ada koreksi di P dan ada koreksi di V ya. P-nya itu ditambah, V-nya itu ada mengalami pengurangan. Nah, ini contoh-contoh koefisien A dan B-nya dari Van der Waals. Contohnya adalah gas AR, CO2, HE, XE. Nah, A dan B-nya sudah diketahui. Maka nanti bisa dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung berapa persamaan gas idealnya. Ini tadi rumusnya untuk gas non-ideal. Dan sebelah kanan ini adalah tabel A dan B, nilai tetapan A dan tetapan B yang diketahui dari setiap gas. Nah, ini tekanannya sudah terkoreksi dengan ditambahkan AN pangkat 2 per V pangkat 2 dan volume juga sudah terkoreksi dengan dikurangi dengan NB ya. Rumus awalnya kan adalah PVNRT ya. Tapi dikoreksi di sini oleh Van der Waals. Sehingga menjadi persamaan gas untuk yang non-ideal atau gas nyata. Nah, ini ada contoh soal. Bandingkan gas harganya bila gas ideal. Ditanya tekanan ya. Dari CO2, ada tekanan sekian, volume sekian. Nah, ada diketahui A dan ada diketahui nilai B. Nah, dihitung dulu kondisi idealnya. Kemudian bandingkan nilainya, tekanannya serbut kalau dia kondisinya ideal. Nah, karena ada A dan B itu kan berarti mau menghitung gas nyata. Nah, coba bandingkan kondisi tekanan itu dengan kondisi ideal. Nah, kita tahu kan sebenarnya tadi, kalau tekanan antara gas ideal dengan gas nyata, itu tekanan lebih kecil kondisi gas nyata dibandingkan gas ideal. Gas ideal itu tekanannya lebih besar kan ya, berdasarkan percobaan ilmuwan tadi. Sehingga P itu dia ditambah, dikoreksinya dengan ditambah. Nah, sekarang kita lihat, benar nggak gas nyata itu lebih kecil tekanannya dari gas ideal. Nah, dari hitungan ini pun demikian ya, bisa dilihat ya. Kalau dia dihitung dengan persamaan gas nyata, maka tekanannya itu 19,82 atm. Kalau dengan persamaan gas ideal, maka tekanannya akan menjadi lebih besar, 22,41. Jadi, kondisi gas nyata itu tekanan lebih kecil daripada gas ideal ya. Nah, setelah dibandingkan, tekanan yang diperoleh dari persamaan gas nyata itu lebih kecil dari tekanan gas ideal pada kondisi yang sama. Artinya, pada tekanan dan, eh sorry, pada suhu yang sama ya, pada volume yang sama, maka tekanannya ini lebih kecil kondisi gas nyata dibandingkan dengan gas ideal. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, cara menghitungnya juga di sini. Ini dimasukkan gas nyata, rumus gas Van der Waals ya. Kemudian kalau di bawah ideal, berarti menggunakan rumusnya, rumus gas ideal. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tadi yang dikatakan ada kondisi temperatur dan tekanan kritis ya. Ada volume kritis. Jadi, ada yang disebut dengan keadaan kritis. Nah, keadaan kritis. Nah, apa itu masing-masing definisinya adalah yang sebagaimana bisa dilihat di layar ini ya. Misalnya, kalau keadaan kritis, Nah, kalau tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritis disebut tekanan kritis. Sisa-sisa partikel atau cairan atau gas yang dicairkan, di mana terbentuk ke fase cairnya pada temperatur dan tekanan kritis, nah, itu disebut dengan volume kritis. Dan wujud materi pada temperatur, tekanan dan volume kritis, nah, itu yang disebut dengan keadaan kritis ya. Jadi, kalau uap air itu mudah mengembun menjadi air ya. Nah, kemudian gas dapat dicairkan bila didinginkan gitu ya. Dan tekanan diberikan. Nah, misalnya kalau LPG ya, maka disebut liquid. Petroleum gas ya. Jadi, ada tekanan di situ, didinginkan ya, sehingga bisa berubah menjadi cair. Namun, ternyata bahwa ada gas yang tidak dapat dicairkan. Beberapa besar tekanan yang diberikan bila gas berada di atas temperatur tertentu, nah, itu disebut dengan temperatur kritis. Nah, berapa besar tekanan yang diberikan di atas temperatur tertentu, nah, itu disebut dengan temperatur kritis. Karena ada gas yang tidak dapat dicairkan tadi. Nah, ini beberapa aplikasi ya, dalam kehidupan sehari-hari gas nyata ya. Nah, tentunya mengikuti gas pada tekanan yang rendah ya. Misalnya gas freon pada AC ya. Kalau tekanan rendah ya, bisa mengikuti kondisi gas ideal ya. Kemudian, effervescent dan netralisasi melibatkan CO2. Ada obat inhalasi, inhaler ya, pengobatan asma. Nah, kemudian konsep gas nyata diaplikasikan pada pembuatan aerosol dengan propelan yang dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan aerosol ya. Nah, kemudian kalau menyemput parfum juga, di mana parfum diseduh disemprotkan yang memiliki konsentrasi tinggi, maka ada perbedaan konsentrasi, maka molekul parfum bisa bergerak dari tempat yang konsentrasi tinggi ke tempat yang konsentrasi rendah ya, sehingga orang lain pun akan bisa mencium aroma parfumnya karena bergerak ya, ke konsentrasi, ke daerah yang konsentrasi parfum yang disemprotkannya lebih rendah. Kalau membakar sampah ya, ada asap di sekitar tempat pembakaran sampah tinggi. Nah, ketika seorang merokok misalnya, tempat di sekitar rokok yang terbakar itu memiliki konsentrasi asap yang tinggi ya, karena terdapat perbedaan konsentrasi, maka molekul asap itu otomatis menyebar dari tempat yang konsentrasi tinggi ke rendah, jadi menyebar ke segala arah gitu. Ya, samalah konsepnya dengan seperti osmosis pada air ya, ataupun difusi ya, ada pergerakan alamiah lah, dari konsentrasi tinggi kepada konsentrasi yang rendah. Nah, kemudian, nah, ada dua asap di sini, ada asap rokok ya, dapat dilihat gumpalan asap rokok mempertahankan sifat dan molekulnya ketika temperatur di sekitarnya rendah dari temperatur asap rokok, maka dia akan membaur di situ. Jadi kita bisa melihat apa namanya, fase gas dapat dilihat dengan kasat mata ya, sehingga volume dan gaya tarik-menarik antar molekul itu tidak dapat diabaikan ya, kalau gas nyata itu. Nah, gas nyata bergerak, dia dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Oke, mungkin itu tadi. Nah, ini tadi pertanyaan di post-test gas nyata, ya, boleh sambil dikerjakan, masih ada waktu ya, sampai waktunya habis ya, boleh dilanjutkan, dikerjakan ya. Oke, silakan, silakan boleh lanjut dikerjakan. Oke, mungkin untuk pertemuan gas ideal ya, gas nyata dari awal sampai akhir, mungkin ini adalah pertemuan materi yang terakhir ya. Nah, untuk selanjutnya ya, pertemuan ketujuh, pekan depan sebelum UTS, saya akan memberikan soal-soal post-test ya, jadi kalian akan mengerjakan soal post-test nanti selama waktu kuliah, jadi kurang lebih saat 1 jam 40 menit mengerjakan soal post-test. silakan belajar ya, dari materi-materi yang ada, dari pertemuan awal sampai akhir, termasuk untuk mempelajari contoh soal soal yang ada, mempelajari dari soal soal post-test yang pernah diberikan, termasuk dengan hari ini, ya nanti akan kita post-test seluruh materi di pertemuan pekan depan dan diambil sebagai nilai gitu ya. Tentunya dari pertemuan pertama sampai sekarang juga selalu diambil nilai ya, terutama bagi yang tidak mengumpulkan tentunya nilainya 0 ya, nanti kalau 5 kali atau 6 kali tes mengumpulkan cuma 4, ya nilainya nanti dibagi rata seluruh topik ya, yang tidak ada nilainya berarti 0, kalau dibagi berarti akan mengurangi nilai tugasnya. Jadi, bagi yang belum mengumpulkan, silakan untuk dikumpulkan, tapi nilainya tidak sama dengan temannya yang mengumpulkan tepat waktu ya, karena jawabannya kan sudah di-share juga ya, setelah waktunya habis jawaban langsung di-share juga gitu. Seperti itu ya, untuk diperhatikan, silakan belajar dan dikerdian pekan depannya sepertinya sudah jadwal ujian. oke, oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan mengerjakan soal tadi ya, menggunakan waktu yang ada ini, ya, sampai waktunya habis, silakan digunakan untuk mengerjakan soal dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, boleh kalian meninggalkan ruangan ya, dan melanjutkan mengerjakan soal post-test tadi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.